Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Aku baru Lu mau bales dendam Jawab Asal lu tahu Hardy Sudah gua beresin Kamu tuh ngomong apa sih Aku sama sekali gak mungkin melakuin itu semua Selama ini Lu pura-pura suka sama Devon Supaya dia percaya sama lu Halo Fit Fit ini aku Varel Fitri Ngomong dong sayang Aku tahu kamu denger suara aku Kamu kenapa sih Von Kok kayaknya kamu marah banget Siapa juga marah kalau dibohongin Fitri Maksud kamu? Kamu kenapa sih gak ngaku juga Kok ini nomornya Varel Tangan kamu Halus banget sih Mus Rel Kamu tuh begitu peduli ya sama keadaannya Fitri Terus kenapa kamu gak telepon dia aja sekarang? Aku gak sanggup Rel liat kamu menderita terus kayak gini Jadi saran aku Mendingan sekarang kamu telepon dia Gi Sayang Kamu kok sekarang kurusan sih Ayo dimakan dong Sekarang ayo dong dimakan makanannya Rel Ayo makan sayang Kalau kamu gak mau makan Aku juga gak mau makan Ayo dong Rel dimakan Demi Fitri Enak pinter Mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah ya Enak pinter Mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah ya Ayo 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 Lo matah lu dipasang Jalan meleng ajo Shhh Shhh Yaudah gak apa-apa Dan kali Kamu lebih hati-hati ya Dari Ayo Beli mobil yang banyak Beli mobil yang banyak Alif Kamu mau beli mainan apa? Beli mainan yang banyak Papa nanti biar Alifnya pilih sendiri aja ya Ya nak ya Coba Alif gak ikut ya Maya Kita bisa pacaran dulu Bisa jalan-jalan dulu Terus pulang malam deh Paan sih kamu Tumas Kok Tumen mikir kayak gitu? Iya aku baru sadar May Kalau belakangan ini aku gak punya banyak waktu Buat kamu sama Alif Makanya aku janji Aku bakalan punya banyak waktu Lebih banyak buat kamu sama Alif Harusnya aku sadar Kamu itu kan kerja keras buat papi Jadinya aku harus lebih banyak Mendukung kamu Bukannya malah nuntut kamu ya kan? Bagus May Kamu sudah mulai percaya sama aku Dan gak curigan lagi Sudah semua kan bukunya Mas Eh Yuga Kakek Yuga Habis ngapain sayang? Habis belajar buku Randa Waduh Kalau ketemu malam-malam kayak gini Jadi ingat waktu di lampu merah Kakek Yuga Kakek Yuga Eh itu Waktu di lampu merah Ada pengamen Terus? Ya deh ngamen Masih jualan jamu Sudah Kita mau pulang dulu ya Soalnya si Paul mau belajar Enak Hehehe 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 Makasih ya Ganteng banget Hehehe 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 Mas Norman kenapa sih mas kok aneh gitu? Hehehe Emang dari dulu aneh Yuk 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 beli mainan ya sayangnya Ehm Pak Saya punya kakak Dia kerja di advertising Dia itu general manajernya Bapak bantuin dia dong pak Memang dimana dia? Di retro advertising Bapak belum pernah kan bikin iklan disana Makanya Bapak bantuin dia ya pak ya Kamu kasih aja nomor teleponnya Biar aku telepon besok Ehm Tapi bener kan pak Awas loh kalau Bapak bohong Ya Iya sayang Iya Pak Henry Gimana gimana Oh jadi mau ketemu hari ini? Jam berapa kira-kira? Baik-baik pak Saya akan segera kesana Tenang aja pak Buat bapak saya akan kasih harga yang spesial Oke Sampai ketemu pak ya Makasih Kamu betul-betul hebat lho Gara-gara kamu Dia mau ketemu sama aku Dan dia juga mau ngasih proyek ini Untuk produk rokok terbarunya Tapi inget ya mas Mas jangan sampai lupa janji mas Pasti dong sayang Ya udah Aku perangkat dulu ya Tapi kamu tenang aja Biar Farrell aku yang handle ya Sekarang tugas kamu Kamu yakinin depon dulu Biar dia makin gampang disingkirin Aku udah gak sabar Nunggu saat itu tiba Atas nama cinta Fit Ini handphone buat kamu Tapi inget ya Fit Jangan sampai ketanggung sama devon Itu hanya untuk komunikasi sama aku Terus sama Farrell Farrell Biar kamu bisa telepon-teleponan sama Farrell Kamu tahu Kemarin aku ketemu Farrell di mall Dan dia nanya sama aku Kenapa aku gak pernah mengangkat telepon dari dia Aku gak bisa ngomong apa-apa Karena ada telepon disana Dan ngawasin aku sama Farrell Dan dia ngeliatin aku Tetapan matanya tuh kayak Kayak ngancem aku Terus Fit? Akhirnya Supaya devon tetap percaya sama aku Aku bersikap kasar sama Farrell Aku ninggalin Farrell gitu aja Tapi kamu tenang aja Biar Farrell aku yang handle ya Sekarang tugas kamu Kamu yakinin devon dulu Biar dia makin gampang disingkirin Fit Aku udah gak sabar Nunggu saat itu tiba Bi Aku punya kabar bagus Barusan aku ketemu sama Pak Andriarto Dan aku berhasil ngebujuk dia Untuk bikin iklan di Retro Yang benar bang Ini bi Dia minta kita untuk buatkan Produk terbarunya yang rasa mentol Itu materinya Dan dia nyuruh kita untuk pelajarin materinya Wah hebat hebat Kamu hebat Ram Tapi gak nyangka kamu Kamu tuh potensial banget Ada apa sih Bi? Ram Lel Dia berhasil merayu Pak Andriarto Untuk bikin iklan di kita Hebat kan dia? Kamu harus contoh dia Rel Kamu bertahun-tahun Gak berhasil kan? Itu menunjukkan Kalau kita fokus sama pekerjaan Apapun bisa berhasil Kamu harus belajar sama Bram Walaupun dia pemain baru Tapi bisa mengait Klien yang potensial Papi jangan berlebihan Aku bisa seperti ini kan Karena aku belajar dari Papi dan Pak Ryo Papi yakin sama kemampuan dan keseriusan kamu Dan Papi juga yakin Kamu bakal memajukan perusahaan ini Anaknya itu Bukannya belajar dari kesalahan Malah marah-marah gak jelas Oke Bram Ini kamu full up ya Baik Papi mau ngomong sepuntar sama Farel Ini Rel Itu nomernya Fitri yang baru Rel Tadi dia nelfon gue terus gue dikasih tau Ternyata handphone yang kemarin dia itu hilang di bis Rel Makasih ya Iya Kamu tuh begitu peduli ya sama keadaannya Fitri Terus kenapa kamu gak telfon dia aja sekarang Iya Aku harus telfon dia Aku harus telfon Fitri Farah Kamu mau ngomong siap Rel Rel Mungkin tadi Papi agak keras sama kamu Tapi Papi masih percaya sama kamu Rel Kamu masih bisa menunjukkan prestasi kamu dengan baik Nah itu sebabnya Papi mau kasih kamu satu kesempatan Papi ada proyek baru untuk kamu Proyek dari Pak Sudiro Dan Papi ingin kamu pegang proyek itu Tunjukin sama Papi Kalau kamu masih bisa kerja dengan baik Aku akan buktikan kalau aku masih bisa diandalkan Bi Karel Sekarang kamu keruangan Papi Kita bicarakan soal proyek baru itu Ya Fon Kamu kenapa sih? Kok kayaknya muka kamu suntuk banget? Gavit Lagi ada masalah aja di bisnis aku Ada tender buat bikin jalan layang Aku tuh pengen banget Kalau jatuh ke tangan aku Tapi masalahnya ya Rival aku tuh ikut Aku agak was-wasan aja kalau Itu ngejatuh ke tangan aku Jangan putus asa gitu dong Masa seorang Devon takut kalah sih? Katanya Seorang Devon itu bisa ngelakuin apapun Fit Kamu Mau bantuin aku gak? Jangan Devon Aku nih gak bisa ngelakuin apa-apa Soalnya gini Fit Aku lagi butuh asisten Lagian kamu dulu kan aku denger-dengar Kamu asistennya Farah, Udan Kau mau ya bantu aku ya? Iya Mudah-mudahan aku bisa bantu ya Makasih ya Fit Al Ini nih ada lomba bayi sehat Terus kenapa? Kamu mau ikut? Bisa aja kamu Al Maksud aku tuh Finza Daftarin dia dong Al Aku yakin Finza pasti menang Anak kamu kan lucu banget Sehat lagi Mau ya? Kok Kamu ngebet banget sih Mus? Ya abis Aku pengen banget Aku daftarin ya Mau ya Al Besok lombanya di mal Please Kok kayak dia ibunya aja Ngebet banget Jadi gimana Al? Kan sebagai ayahnya Kamu juga pasti bangga Kalau dia menang Ya terserah kamu deh Jam berapa sih Mus? Jam lima sore pulang kantor Aku temenin ya Apakah dia lagi sibuk ya? Iya Al Fit Ini aku Fit Aldo Maaf Al Kirain aku Farel Dia udah nelfon kamu Fit? Iya Al Tapi Langsung dia matiin Dia lagi sibuk ya Al Iya tadi pas aku kasih nomor kamu ke Farel Pak utama masuk ke ruangan Farel Oh pantesan langsung dia matiin Kok bisa pas banget ya? Tadi Pas aku lagi mau ngangkat telponnya Farel Devin juga lagi dateng kesini Wah Kok bisa pas gitu sih Fit? Tapi aku yakin Farel pasti nelfon kamu lagi kok Tapi inget Fit Jangan sampai handphone kamu ke teman Devin lagi ya Nanti diambil lagi sama dia Iya Al Aku punya satu informasi buat kamu Tapi gak enak deh kalau kita ngomongin telfon Aku pengen ketemu sama kamu Kita ketemu disini aja ya Oke Fit Ntar pulang kantor aku kesana ya Jam 6 ya Fit Iya Mau bongkar rahasia di depan hargi par gue lagi Ya Pak Ari kalau kayak gini Seger mata gue Mas Norman Mau nganterin karyawan pulang gak? Iya adik ipar Maksudnya calon adik ipar Mas Norman apa-apaan sih mas? Ah serius banget sih lu jadi orang Sanda juga Mas Bram Lampu kuning mau merah nih Lampu kuning lampu merah Maksudnya apa mas? Itu rel biasa Trafik lampu lalu lintas Ada warnanya merah Guni Ijo Ya kan? Sialan ya orang Mau bongkar rahasia di depan hargi par gue lagi Kalau kayak gini Lampunya jadi ijo nih Trafik lampu kenapa sih mas? Ah itu Masa gak tau sih Lampu lalu lintas kan Di deket retro Warnanya merah Kuning Ijo Tapi sekarang gak ada merah Kudingnya Ijo semua Mas Bram kok ngasih duit ke dia? Itu rel Buat uang bensin Kasian dia Jadi duluan ya Mai Kamar kamu wangi banget sih Iya Mi Mami juga udah capek Liat kalian berdua tuh berantem terus Mai Ya Maya juga pengennya rukun terus Mi Capek juga berantem Tapi Tau gak Mam Maya lagi seneng banget Semalem Mas Bram itu ngajak Maya sama Alif jalan-jalan Kayaknya sih dia udah mulai sadar Mam Kalau dia harus meluangkan waktunya lebih lagi buat keluarga Jadi Maya juga ikut antar pacu untuk berubah Iya Mami juga seneng kok Kalau kamu sama Bram itu jadi rukun Apalagi dengan kalian rukun berarti konsentrasi kerja Bram makin bagus Prestasinya juga jadi baik Ya Papi juga kagum banget selalu sama Bram Berarti kamu itu memang tidak salah pilih suami Mai Maya juga bangga banget Mi sama Mas Bram Kayaknya dia cocok ya Mamnya kerja di retro Dia kayak menemukan dunianya disana Ya mudah-mudahan aja nanti malem dia gak lembur ya Maya Ya udah ya Mudah-mudahan Mas Bram suka liat aku pake ini Gue kan ada janji ke tempatnya Fitri Kasian kalau dia nunggu kelamaan Al udah mau pulang ya Gue bisa minat tolong gak Al Waduh gimana sih Gue kok kayak sandwich gini Kejapit di tengah-tengah ntaras orang istri Tapi Fitri lebih membutuhkan gue Bisa gak Al Sorry Rel, gue lagi ada urusan Rel Kalau misalkan lu lagi bingung Terus lu gak tau harus ngapain lagi Gak ada jalan keluar Lu inget-inget aja kenangan terindah lu Waktu sama Fitri Rel Gue yakin stres lu semuanya pasti ilang Jadi sekarang mendingan lu konsentrasi dan fikirin Apa yang gue bilang waktu itu Rel Aku bahagia banget sekarang ini Mas Karena kita berhasil sama proyek ini Dan kayaknya Aku sekarang ini jadi menanto kebanggannya Pak Utama Pastinya Mas Tapi Mas jangan lupa loh ya Sama janji-janji Mas Jangan-jangan nanti kalau Mas udah bisa nguasai retro Mas lupa lagi sama aku Ya enggak lah sayang Ini semua juga kan gara-gara kamu juga Mana mungkin aku ngelupain kamu Apa ini mas? Buka aja Kirain kunci mobil Ya kamu sabar dong sayang Ini kan baru tahap awal Emangnya kamu enggak suka sama berlian? Ya suka lah Mas Menada sih cewek yang enggak suka berlian Tapi aku tuh repot banget Kalau tiap hari aku harus turun naik taksi Mas Yaudah Nanti aku Aku janji kok Aku pasti akan beliin Pakain kunci Tapi sayang Tapi sayang nanti kita jadi dugem kan? Ya jadi dong Kita kan mau ngerayain kemenangan kita ini Al Tentunya untuk menyekirkan dia Jadi kamu jangan siap-siapkan kesempatan ini ya Apa benar aku harus kayak gitu? Fit Kamu pikir apa yang dia lakukan ke kamu dulu itu sesuatu yang benar? Enggak Fit Dia udah memisahkan kamu sama Farel Dia udah memfitnah kamu Dia udah memperlakukan kamu sedemikian jahatnya Sekarang Waktunya kita untuk membalas dan membuktikan Bahwa dia enggak bisa menghancurkan kamu Farel atau siapapun juga Fit Kalau kamu memang benar-benar suaminya Kamu tuh musuhnya waktu itu belain Istrimu enggak dibelain sama sekali Waktu divitnah, dihina orang Boleh ya saya? Kemana aja kamu ketika istrimu ditimpa kesusahan? Atas nama cinta Halo Fit Farel Masih belum puas kamu terima tamparan dari saya waktu itu? Kalau kamu memang benar-benar suaminya Kamu tuh musuhnya waktu itu belain Istrimu enggak dibelain sama sekali Waktu divitnah, dihina orang Boleh ya saya? Kemana aja kamu ketika istrimu ditimpa kesusahan? Boleh udah Joko Kalau kamu pengen hidup Fitri tenang Jangan ganggu dia lagi dan jangan telpon dia lagi Nih Kamu sengaja nyakitin dirimu sendiri, Do Fitri bukan sengaja Mau menyakiti diri Fitri sendiri Tapi Fitri justru mau ngobati diri aku Denobatnya adalah Farrell Hanya Farrell Yang bisa menyembuhkan luka aku karena hinaan keluarganya Farrell Farrell tuh gak ada bedanya sama keluarganya Farrell Coba kamu pikir Kemana dia pergi waktu kamu dihina sama keluarganya Terus waktu kita pergi ke kantornya dan kita ribut sama Pak Hutama Kenapa dia cuma diem aja? Boleh enggak lihat sama sekali dia tanda-tanda untuk milain kamu? Namanya juga manusia Pasti pernah salah paham Begitu juga dengan Farrell Farrell itu sekarang diem Gak ngelakuin apa-apa Bukan berarti dia menerima kesalahan aku gitu aja Enggak Itu semua karena dia gak punya bukti Kalau aku ini gak bersalah Dan aku sebagai seorang istri bertanggung jawab Untuk membuktikan kebenaran yang gak pernah dia lihat Jadi apapun keputusan bule Tetang nasib cintaku sama Farrell Itu terserah bule Tapi tolong Kasih Fitri waktu Fitri mohon Bule juga gak mau bikin kamu kecewa Fit Gak mau bikin hidupmu jadi susah Tapi kita lihat aja ya Kalau kamu memang masih pengen coba Kita lihat siapa yang benar Kesetiaanmu sama cintamu Atau pengalaman hidup bule selama ini Aku bisa tahu Kemarahan bule Tapi tolong dengerin dulu penjelasan aku bule Jadi Farrell itu masih terus menghubungi Fitri Lu ngapain lagi sih dia itu Iya mam Lia juga heran deh mam Emangnya Farrell tuh gak sakit hati Siapa udah ditamparin sama bule di depan umum lagi Papi juga jadi sedih nih Prestasi kerjanya dia terus aja turun Tapi kita gak boleh tinggal diam tamah Kita harus cepat bertinak Kalau gak mau ya Farrell itu bikin kacau Gimana caranya ma Ya harus ada perempuan lain Supaya Farrell itu ya bisa melupakan Fitri Terus Siapa perempuannya Lihat aja besok Kemana sih ini orang ah Sampai jam segini kok belum pulang Kebiasaan kan tuh Dikelpon susahnya minta ampun Kamu belum tidur mai Gimana saya mau tidur mas Kalau suaminya kelayapan gak jelas kemana Sampai jam segini Orang aku rusak kerjaan kok tadi Malah dibilang kelayapan Kayaknya cuma kamu deh mas Yang jam kerjanya paling gak normal Yang lain gak pernah tuh pulang Sampai jam 1 kayak kamu gini Aku bukannya lembur di kantor mai Tadi aku ketemu klien di klub Untuk ngomongin proyek Masa aku tolak sih Ini juga kan bagian dari entertain orang Orang ini juga buat reto juga kok Mai Bram bener Kamu gak usah curiga sama suami kamu Dia udah kerja keras Ngobi klien Sampai pulang larut malam kayak gini Dan dia tuh berhasil menjaring Klien-klien besar Harusnya kamu bangga Bukan dia nyambut dengan marah-marah kayak gini Tapi itu kenapa sih Pi Belain terus dia Udah tau salah Sabar ya Bram Mungkin dia capek nunggu kamu jadi Dia marah-marah Tapi Papi mau tanya sama kamu Jam segini ini kamu Nemanin siapa? Ano Pi Tadi ketemu sama Pak Henry Arto Ya udah Astagfirullah Azim Fitri Kamu itu sebenarnya masak sayur Berapa kolak? Kurangnya kebanyakan ya Ya ampun Fit Kamu itu sebenarnya lagi mikirin apa sih? Kok keliatannya kacau banget Semalam Faral telpon aku, Bill Dia baru sempat manggil nama aku Handphone aku direbut sama bule Dan Faral diomelin sama bule Ya udah Gimana kalau sekarang kamu yang cobain Telepon ke dia aja Aku takut, Bill Aku takut Faral tersinggung sama ucapan bule Dia mana mau Nerima telepon dari aku lagi Udah lah Fit Coba aja dulu Kamu itu jangan pesimis Siapa tahu ini semua bisa membawa kebaikan Astagfirullah Azim Fit kamu kenapa lagi Fit? Fit Kenapa Fit? Gak apa-apa bule Cuman ke Iris kok Alah Fit Mbok ya hati-hati Ya bule Tadi Fitri ngelamun Pasti kamu mikirin suamimu itu kan? Udah lah Fit Tidak ada gunanya Kerjamu malah jadi tidak bener Udah lah bule Jangan dimarahin Fitrinya Kasian kan? Bule ini marah sama Fitri Karena bule itu sayang Bule tidak rela kalau keponakan bule ini Diperlakukan tidak adil sama suaminya Herannya Fitri itu masih aja cinta sama dia Ya namanya juga sama suami Pasti masih cintalah bule Apapun yang terjadi Kalau menurut bule sih Itu konyol Buktinya apa? Setiap hari Fitri nangis Nulu Itu kan sama saja artinya suaminya bikin dia menderita Ya Apa semua orang Kayak gini ya Ketika ditinggal sama orang yang sangat dia cintai Hidupnya jadi kacau Bahkan Gak bisa concern lagi sama pekerjaan Jadi gak tau apa yang mesti dilakukan Silahkan duduk Oma Makasih Oma kok tumben kesini Ada apa sih Oma? Kok kayaknya ada yang penting? Begini Miska Oma minta tolong Tolong dia bujukin Varel Supaya menceraikan Fitri Cerai? Iya Itu jalan terbaik buat Varel Semua keluarga sudah setuju kok Cuman sekarang ini ya Varel itu Mata hatinya masih tertutup Ya masih ragu-ragu begitu Coba Apa? Kerja aja itu ngelamun terus Kayak orang linglung Tapi kenapa harus cerai Oma? Ya itu kan jalan yang terbaik buat Varel Sekarang ini ya Varel itu tidak mau mendengarkan kata-kata siapapun kecuali kamu Nah tolonglah nasihatin Varel Enggak Oma Aku gak bisa Aku gak setuju sama permintaan Oma yang satu ini Kenapa? Seharusnya kan kita mendoakan mereka Oma supaya mereka bersatu lagi Dan bahagia kayak dulu Kamu itu gimana sih? Sudah jelas-jelas ya Varel sama Fitri itu gak mungkin bersatu lagi Varel itu gak akan bahagia dengan Fitri Ya Oma melihat ya Fitri itu hanya memanfaatkan Varel saja Maaf Oma Tapi menurut aku Cuman Fitri yang bisa bikin Varel gak sedih lagi dan semangat kerja kayak dulu Dan cuman Fitri lah yang bisa bikin Varel bahagia Emangnya kamu udah gak cinta lagi sama Varel Justru karena aku masih mencintai Varel Oma Makanya aku gak mau lihat Varel menderita Bukannya kalau kita mencintai seseorang Kita pengen lihat orang yang kita cintai itu hidup bahagia kan Oma? Makanya aku gak mau merusak hubungan Varel sama Fitri lagi Karena aku juga menyayangi Fitri Oma Siang malam aku selalu berdoa buat mereka Supaya mereka bisa rukun dan bahagia lagi kayak dulu Kalau gitu saya percuma datang kesini Kamu tuh gimana sih? Masa gak bisa menolong keluarga utama Sedangkan mereka kan sudah menolong kamu Halo? Aku udah bilang sama Mami sama Oma jangan pernah ikut jambur urusan aku Mi Kenapa sekarang Oma ikut jambur urusan aku Mi? Kenapa Mi? Rael Kenapa sih kamu harus teriak-teriak? Kamu tuh lagi bicara sama Mami gak perlu teriak Rael Satu hal yang Mami sama Oma harus syaten Jangan pernah ikut jambur urusan aku lagi Mi Gak ada di dunia ini yang bisa menggantikan istriku Mi Fitri Mi Gak ada Mi Sorry Oma denger sendiri kan? Aku tahu Oma Aku banyak hutang budi sama keluarga Pak Hutama Tapi kalau dalam hal yang satu ini Maaf Oma Aku gak bisa nolong Bukannya aku gak tahu balas budi Tapi aku gak mau melihat Farel makin menderita Dan itulah salah satu bentuk terima kasih aku buat keluarga Pak Hutama Terserah kamu deh Tugas kamu adalah Kamu telepon orang Bismar Kamu bocorkan soal kelemahannya proposar Farel Udah siap semua kan Rael? Rael, kamu harus ingat Pak Sudiro ini orangnya agak susah lho Ya? Papi betul-betul berharap Dia mau pindah ke retro Karena selama ini dia lebih suka pakai jasanya Bismarck Tenang Bi Papi bisa andalin aku Aku yakin akan dapatkan tender proyek ini Papi senang Rael Gitu dong Kamu sudah kembali bersemangat kayak dulu lagi Anak Papi pasti bisa diandalkan Oke Bi, aku berangkat ya Good luck ya Rael Kayaknya dia sudah kembali seperti dulu lagi Mungkin ini karena durungan semangat dari Miska Lus, saat ini Farel lagi mau presentasi ke kantornya Pak Sudiro Dan di sana Pasti ada Bismarck Advertising Tugas kamu adalah Kamu telepon orang Bismarck Kamu bocorkan soal kelemahannya proposar Farel Kalau mereka tahu soal itu Mereka akan gunakan itu sebagai senjata Dan mereka akan melakukan yang terbaik Daripada Farel Dan Farel pasti akan kalah tender Hebat juga ya rencana Mas untuk mencuri Farel Hehehe Iya dong Pokoknya Farel harus kelihatan tidak berguna di matanya Pak Utama Aku telepon orang Bismarck sekarang juga ya Aku telepon orang Bismarck sekarang juga ya Mungkin aja ini awal yang baik Hei Fit Kamu kenapa sih? Kamu sakit ya? Pucat gitu buka ya? Gak apa-apa Terus kamu kenapa? Aku diem aja sih Gak apa-apa kok Cuman Aku kaget aja Kamu kok datang tiba-tiba Gak ngabarin aku Tunggu Ben Mau bilang kemana? Ke handphone kamu Kamu kan gak ada Di rumah ini juga gak ada telepon Ya lagian juga Aku bebas dong Kapan aja aku mau kesini Ya kan? Aku lagi bosan banget Fit di kantor Makanya aku kesini Gak tau Kalau ngeliat muka kamu ya Stres aku bisa hilang aja Tuh Mati aku Kalau sampai HP ini ketahuan depon Bisa disita lagi Udah gitu Ada nama Farah lagi disitu Bisa makin ngamuk dia Gimana dong Mana belum sempet di silent Kamu sakit ya? Enggak Yaudah Kalau gitu Temin aku makan siang di luar ya Aku Telepon Fitri Siapa tau udah kabar baik Tengah 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 Katang Tengah Tengah Berarti hanya Miska yang didengar oleh Farel. Mungkin mereka berdua itu memang cocok. Farel, kita jangan cari ribut lagi. Demi kesehatannya boleh. Mulai sekarang bakalan ada orang yang menjaga kamu, Fit. Jadi kamu benar-benar gak percaya sama aku? Sejak semalam, Fit, semua percayaan aku, ya. Selan jalan ku berada, asal engkau, akhirnya denganku. Ku bertumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Terima kasih.